selamat datang di channel darah biru raja-raja sebuah channel yang membahas sejarah dan sisilah raja-raja di dunia pada video kali ini kita akan membahas tentang perjanjian tahun 1646 1677 1705 1733 antara VOC dan Kerajaan Mataram runtuhnya kekuasaan Kerajaan Mataram VOC pertama kali datang ke Indonesia adalah di daerah Kepulauan Maluku dan mendirikan pusat pemerintahnya di Ambon, Kepulauan Maluku Belanda menguasai Kepulauan Maluku dengan menyingkirkan Sepanyol dan Portugis yang lebih dulu menguasai Kepulauan itu akan tetapi karena dianggap tidak strategis letak Kepulauan Maluku maka pada masa pemerintahan Peter Booth menjadi Gubernur Jenderal VOC di Maluku Peter Booth memindahkan pusat pemerintahnya dari Ambon ke Jayakarta yang saat itu dikuasai oleh Kesultanan Banten pada tahun 1610 VOC mulai membangun pos perdagangan di Banten dan Jayakarta dari tahun 1610 sampai 1705 VOC telah membuat perjanjian dengan Kerajaan Mataram sebanyak 111 kali perjanjian-perjanjian itu merupakan perjanjian dagang saja soal-soal yang berkenaan dengan politik sama sekali tidak disinggung-singgung besar kemungkinannya karena pada waktu itu kedudukannya di sini tidak lebih daripada orang asing yang datang untuk mencari keuntungan dengan jalan berniaga Sultan Agung yang berkeinginan menyatukan semua wilayah di Pulau Jawa di bawah pemerintahnya mendapat penentangan dari VOC yang memiliki benteng di daerah Jayakarta atau Batavia dan Kesultanan Banten di wilayah barat Pulau Jawa Sultan Agung melakukan penyerangan ke Batavia pada tahun 1628 dan 1629 kedua serangan itu berakhir dengan kekalahan pada pihak Kerajaan Mataram setelah tahun 1629 Sultan Agung lebih memilih untuk berkonsentrasi mensejahterakan rakyat Mataram dengan membangun pertanian melalui sitim pengairan yang diperbaiki dan tata cara penanaman padi yang lebih baik pada tahun 1645 Sultan Agung wafat dan digantikan oleh Raden Mas Sayyidin yang naik tahta dengan gelar Susuhunan Amangkurat Agung atau Amangkurat Pertama Susuhunan Amangkurat Agung adalah raja yang sifat dan cara pemerintahnya berkebalikan dengan Sultan Agung bahkan ketika masih menjadi pangeran Adipati Anom atau putra mahkota Amangkurat Agung beberapa kali melakukan tindakan yang memalukan ayahnya sebagai raja maupun pribadi pada tahun 1637 Raden Mas Sayyidin pada masa muda memiliki apair dengan mencintai wanita yang sudah bersuami dia menyukai istri Temenggung Wiraguna Sultan Agung yang mengetahui hal itu menghukum anaknya selama tiga tahun mengurung para selirnya dan mencukur rambutnya bahkan Raden Mas Sayyidin tidak boleh memandang ayahnya pada masa hubungan POC dan Mataram baik Raden Mas Sayyidin yang saat itu menjadi Adipati Anom atau putra mahkota memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang Belanda dan terpengaruh dengan gaya hidup orang Belanda pada tahun 1646 atau satu tahun setelah Amangkurat Agung naik tahta Kerajaan Mataram dan VOC melakukan perjanjian isi dari perjanjian tahun 1646 antara VOC dan Kerajaan Mataram adalah 1. Kompeni akan membantu Mataram memerangi musuhnya dengan syarat penggantian biaya perang ditanggung oleh pihak Mataram 2. Batas sungai Kerawang tetap dipertahankan 3. Salih mengekstradisi budak-budak pelarian 4. VOC bebas dari biaya cukai untuk menjual barang dagangannya 5. VOC diberi izin untuk membangun loji di daerah Mataram yaitu Jebara 6. Setiap tahun Mataram akan menyediakan 4.000 pikul beras kepada VOC dengan harga yang berlaku di pasaran 5. Dari isi perjanjian tahun 1646 ini memperlihatkan tentang Kerajaan Mataram yang mulai lemah di mata VOC Pada pasal 1 menunjukkan bahwa Mataram akan membutuhkan bantuan VOC jika ada musuh yang melawan Mataram dan biaya perangnya akan ditanggung penuh Kerajaan Mataram Di masa lalu Kerajaan Mataram meluaskan daerahnya dengan menaklukkan daerah-daerah yang tidak tunduk kepadanya dengan cara perang dan tidak mendapat bantuan dari pihak lain untuk menang Dengan perjanjian ini menunjukkan bahwa Mataram mengakui bahwa kerajaannya sudah lemah sehingga membutuhkan bantuan kompeni untuk menang perang menghadapi musuh-musuhnya Pada pasal 2 batas wilayah antara VOC dan Kerajaan Mataram adalah Sungai Kerawang Dalam hal ini adalah Sungai Citarum Pada masa Sultan Agung yang menyerang Batavia dua kali pasukan beliau berhasil menguasai daerah Kerawang Bekasi bahkan sampai daerah Jakarta dibatasi Sungai Ciliwung Tepatnya sampai daerah Mataraman sekarang Sehingga kalau batasnya dikembalikan lagi sampai Sungai Citarum di Kerawang Maka Kerajaan Mataram banyak kehilangan daerah yang dikuasainya Pada pasal 3 adalah pasal ekstradisi tawanan perang dan pelarian antara orang-orang yang melarikan diri dari dua daerah kekuasaan yaitu VOC di Batavia dan Kerajaan Mataram Pasal 4 Pasal 4 VOC bebas dari biaya cukai dan menjual barang dagangannya Perjanjian ini jelas sangat menguntungkan VOC karena barang dagangannya tidak ditarik cukai oleh Kerajaan Mataram Dalam hal ini kekuasaan Mataram secara ekonomi telah direduksi Pasal 5 VOC diberi izin membangun loji di daerah Mataram di Jepara Pada tahun 1632 Sultan Agung membangun benteng di daerah Jepara Sultan Agung membuat perjanjian dengan Portugis untuk melawan Belanda dan menyerahkan benteng di Jepara kepada Portugis Benteng ini kemudian dikenal sebagai benteng Portugis Oleh Portugis benteng ini dilengkapi dengan meriam-meriam yang menghadap ke laut dan sangat efektif untuk mengusir kapal-kapal VOC yang berlayar di Laut Jepara Pada tahun 1642 pasukan Belanda berhasil mengambil alih markas Portugis di Selat Malaka sehingga Portugis merasa tidak perlu lagi menjalin kerjasama dengan Mataram dan meninggalkan benteng Portugis di Jepara Benteng inilah yang menarik VOC Belanda untuk menguasainya sehingga kapal-kapalnya tidak ada yang mengganggu lagi Pasal 6 Setiap tahun Mataram akan menyediakan 40 ribu pikul beras kepada VOC dengan harga yang berlaku di pasaran kewajiban Mataram untuk menyediakan 4 ribu pikul beras kepada VOC adalah bukti bahwa Mataram mulai tunduk kepada VOC Walaupun beras itu dibeli dengan harga pasaran akan tetapi angka 4 ribu pikul beras adalah angka yang besar untuk saat itu sehingga bisa mengganggu ketersediaan beras di Kerajaan Mataram pada saat terjadi Paceklek Amangkurat Agung adalah Raja yang lalim dan berbuat semaunya sehingga timbul ketidakpuasan diantara para bangsawan bahkan Raden Mas Rahmat yang menjadi putra mahkota tidak menyukai cara ayahnya memerintah Raden Mas Rahmat berkonsultasi dengan Pangeran Kajuran dan sepakat untuk mendukung Truno Joyo melakukan penyerangan ke Ibu Kota Mataram dan kemudian setelah Truno Joyo menguasai Mataram akan diserahkan ke Raden Mas Rahmat untuk menjadi Raja Mataram Truno Joyo berhasil menyerang peleret Ibu Kota Kerajaan Mataram dan Raja Amangkurat Agung berhasil melarikan diri ke arah Banyumas akan tetapi terjadi perselisian antara Truno Joyo dan Raden Mas Rahmat sehingga Truno Joyo menolak untuk menyerahkan tahta kepada Raden Mas Rahmat sehingga Raden Mas Rahmat pergi menyusul Amangkurat Agung ke daerah Banyumas Raden Mas Rahmat meracuni ayahnya dengan memberi minuman kelapa muda yang telah diberi racun sebelum meninggal Amangkurat Agung memberi pesan agar Raden Mas Rahmat pergi ke Batavia dan mengaktifkan pasal pertama perjanjian tahun 1646 antara VOC dan Kerajaan Mataram Amangkurat Agung juga mengutuk anaknya karena meracuninya bahwa Raden Mas Rahmat akan menjadi Raja akan tetapi keturunannya tidak akan ada yang lama memerintah Raden Mas Rahmat dengan bantuan VOC berhasil mengalahkan musuh-musuhnya yaitu Turnojoyo dan adiknya Raden Mas Derajat atau Pangeran Puger atau Susu Hunan Pakupono pertama Raden Mas Rahmat naik tahta dengan gelar Sri Susu Hunan Amangkurat ke-2 atau Sunan Amral Pada tahun 1677 Amangkurat ke-2 dan VOC membuat perjanjian Isi dari perjanjian tahun 1677 adalah 1. Semua pelabuhan dari Kerawang sampai Ujung Timur Jawa diserahkan dalam kekuasaan VOC yang berat atas segala pendapatan dan hasilnya sampai semua hutang Mataram dapat dilunasi Mataram hanya berkuasa atas daerah-daerah itu sebagai gaduhan atau gadean 2. Batas-batas VOC di Jawa Barat digeser sampai Sungai Pemanukan Monopoli Impor Tenunan dan Permadani Persia oleh VOC di seluruh Pelabuhan Mataram 3. Penyerahan daerah di sekitar Kota Semarang kepada VOC sebagai jaminan 4. Pembagian daerah pesisir Jawa Tengah dan Timur atas dua daerah pemerintahan yang bagian barat di bawah Temenggung Martaloyo dari Tegal dan yang bagian timur di bawah Temenggung Martapura dari Jepara Dari isi perjanjian tahun 1677 terlihat bahwa kekuasaan VOC dari seki wilayah dan kekuasaannya semakin menguat dan wilayah dan kekuasaan Kerajaan Mataram semakin mengecil Pasal pertama karena Amangkurat kedua belum mampu membayar biaya perang yang dikeluarkan VOC ketika melawan Trunojoyo dan Pangeran Puger maka semua pelabuhan dari Kerawang sampai Banyuwangi diserahkan kepada VOC sampai hutang Mataram dapat dilunasi VOC berat atas segala pendapatan dan hasil keuntungan yang didapat dari pelabuhan tersebut daerah daerah di luar pelabuhan sepanjang pantai utara Jawa diberikan kepada Kerajaan Mataram sebagai daerah gaduhan atau daerah gadean dari VOC jadi yang memiliki wilayah pantai Jawa adalah VOC akan tetapi Mataram diberi hak untuk mengelola sebagai daerah gadean Pasal 2 Pada Perjanjian tahun 1646 daerah VOC sampai Sungai Citarum di Kerawang akan tetapi pada Perjanjian tahun 1677 batas wilayah VOC ditarik ke timur sampai daerah Sungai Pamanukan Dengan demikian wilayah Kesultanan Cirebon Priangan Timur dan bekas wilayah Kerajaan Galuh Pakuan diserahkan Mataram kepada VOC Di pelabuhan-pelabuhan Mataram yang dikuasai oleh VOC komponi diberi hak monopoli impor tenunan dan permadani persia Dengan demikian VOC bisa menentukan harga semaunya untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari perdagangan bahan tenunan dan permadani persia Pasal tiga Mataram memberikan kota Semarang dan sekitarnya kepada VOC sebagai jaminan hutang dan akan dikembalikan jika Mataram mengganti rugi biaya perang melawan Trunojoyo dan Pangeran Puger kalau daerah pesisir pantai utara Jawa lainnya hanya dikuasai pelabuhannya saja daerah Semarang dan sekitarnya dikelola dan dimiliki oleh VOC Pasal dan digantikan putranya Raden Masutekno yang naik tahta dengan gelar Amangkurat ketiga atau Sunan Emas Amangkurat ketiga adalah Raja yang lemah memiliki pendirian lemah dan dikelilingi oleh orang-orang yang mementingkan kepentingannya sendiri karena itu banyak tidakpuasan kepada Amangkurat ketiga dan orang-orang itu dipimpin oleh Pangeran Puger yang dulu pernah menjadi Sonan di Pleret setelah Trunojoyo pergi dari kota Pleret pada tahun 1704 Pangeran Puger melarikan diri dari kota Kartasura dan berhasil mencapai kota Semarang Pangeran Puger di Semarang mendapat dukungan VOC dengan kesepakatan yang telah ditentukan ia pun mengangkat dirinya sebagai susunan bergelar Paku Buwono pertama atau Sonan Ngologo konflik antara Amangkurat ketiga dan Paku Buwono pertama ini dikenal sebagai Perang Suksesi pertama Gabungan pasukannya dengan pasukan VOC bergerak tahun 1705 untuk merebut keraton Kartasura Amangkurat ketiga melarikan diri dari Kartasura kemudian berhasil dikalahkan dan akhirnya menyerah di Surabaya VOC kemudian memindahkan Amangkurat ketiga ketahanan di Batabia dari sana ia dianggut untuk diasingkan ke Sri Lanka hingga wabat pada tahun 1734 dengan kekalahan Amangkurat ketiga maka pangeran Puger naik tahta dengan gelar Paku Buwono pertama pada tahun 1705 dibuat perjanjian antara VOC dan Kerajaan Mataram yang isi perjanjiannya adalah 1. Pengakuan ulang atas batas-batas Batavia termasuk Priangan 2. Pengakuan bahwa Direbon merupakan daerah di bawah naungan VOC 3. Diserahkannya Separo Madura bagian timur 4. Ditegaskannya kekuasaan VOC atas Semarang Tempat VOC akhirnya memindahkan markas besarnya di wilayah Oskus dari Jepara ke Semarang pada tahun 1708 5. Diberikannya hak membangun benteng-benteng dimanapun di wilayah Mataram 6. Diberikannya hak membeli beras sebanyak yang diinginkan 7. Disahkannya monopoli atas impor candu dan tekstil 8. 800 koyan atau 1300 metrik ton beras gratis per tahun selama 25 tahun 9. Ditempatkannya kembali satu garnison VOC di istana atas biaya raja 10. Larangan bagi orang-orang Jawa untuk berayar lebih jauh dari Lombok ke arah timur dari Kalimantan ke arah utara atau dari Lampung ke arah barat dalam perjanjian tahun 1705 wilayah dan kekuasaan Mataram semakin mengecil dan lemah mari kita bahas satu-satu pasal satu pengakuan atau penegasan kembali bahwa wilayah VOC sampai daerah priangan timur pasal 2 pengakuan atau penegasan kembali kesultanan Cirebon menjadi daerah naungan atau daerah protektorat dari POC pasal 3 Madura bagian timur diserahkan kepada Belanda kalau sekarang adalah kabupaten Pamekasan dan Sumeneb pasal 4 wilayah kabupaten Semarang dan sekitarnya diserahkan kepada POC yang kemudian menjadi markas pasukan POC di pantai utara Jawa pasukan di Semarang ini adalah pasukan gabungan dari pasukan POC di Jepara dan pasukan di Semarang pasal 5 POC diberikan hak membangun benteng-benteng dimanapun di wilayah Mataram hal ini yang akhirnya menjadi dasar POC membangun benteng Pastenbok di kota Surakarta dan benteng Predembok di kota Yogyakarta pasukan yang ada di kedua benteng itu dipakai Belanda untuk mengawasi gerak-geri Keraton Surakarta dan Yogyakarta Pasal 6 POC diberi hak untuk membeli beras sebanyak yang diinginkan Beras adalah makanan pokok di kawasan Asia sehingga menjadi komoditi yang sangat penting untuk diperdagangkan Dengan POC diberikan hak untuk membeli beras sebanyak-banyaknya membuat persediaan beras di Pulau Jawa semakin menipis dan sangat berbahaya jika terjadi musim Pacek Lek Hal ini juga menyebabkan POC bisa mendikte harga beli dan harga jual sehingga keuntungan POC sangat besar Pasal 7 POC diberi hak monopoli atas impor candu dan tekstil Dengan hak monopoli candu dan tekstil POC menentukan harga dan jumlah yang dijual sehingga POC bisa untung besar Pasal 8 Paku Buwono pertama menjanjikan 800 koyan atau 1300 metrik ton beras gratis per tahun selama 25 tahun Pemberian beras gratis yang sangat besar ini tentu memberatkan ekonomi Kerajaan Mataram apalagi ini akan berlangsung selama 25 tahun Pemberian beras ini berlangsung sampai masa pemerintahan Paku Buwono kedua Pasal 9 Penempatan pasukan POC di Istana Kerajaan Mataram adalah bukti lemahnya Kerajaan Mataram dan akan sangat berbahaya jika keinginan POC dan keinginan Raja Mataram tidak sejalan maka dengan sangat mudah POC akan menyerang Istana karena posisi pasukannya berada di dalam Istana biaya pasukan ini juga dibebankan kepada Raja Mataram sehingga menjadi beban yang amat berat bagi Kerajaan Mataram Pasal 10 Larangan berlayar orang Jawa ke arah Timur Lombok Utara Kalimantan dan Barat Lampung membuat aktivitas perdagangan orang Jawa hanya sebatas di Pulau Jawa Madura dan Bali hal ini tentu saja merugikan bagi perdagang dari Jawa yang sudah terbiasa berdagang sampai ke semua wilayah Nusantara Larangan ini juga berdampak pada nelayan Jawa yang tidak bisa menangkap ikan jauh dari tempatnya padahal nelayan Jawa terbiasa menangkap ikan di semua wilayah Nusantara Pak 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 Pukwono pertama wabat pada tahun 1719 dan digantikan putranya Raden Mas Gusti Suryo Putro naik tahta dengan gelar Susunan Amangkurat IV atau Sunan Jawi Amangkurat IV memerintah dari tahun 1719 sampai 1726 Setelah kematian Pakupwono pertama kekuasaan kerajaan Mataram terpecah menjadi lima yaitu 1 golongan yang memihak Pangeran Blitar Putra Pakupwono pertama 2 golongan yang memihak Pangeran Diponegoro Putra Pakupwono pertama Pangeran Diponegoro ini bukanlah Pangeran Diponegoro yang melakukan perang tahun 1825 sampai 1830 3 golongan yang memihak Pangeran Purabaya Putra Pakupwono pertama 4 golongan yang memihak Pangeran Arya Mataram Adik Pakupwono pertama 5 golongan yang memihak Amangkurat IV Putra Pakupwono pertama menjadi Raja yang sah berkuasa di Kartasura perang ini kemudian dikenal sebagai Perang suksesi kedua perang ini berhasil dimenangkan Amangkurat keempat atas bantuan pasukan POC dan Cakran Ingrat Bupati Madura bagian barat setelah Amangkurat keempat wabat pada tahun 1726 digantikan putranya Raden Mas Gusti Prabu Suyoso naik naik tahta dengan gelar Pakupwono II atau Sunan Kumbul pada tahun 1733 VOC dan Kerajaan Mataram membuat perjanjian baru isi perjanjian ini sama dengan isi perjanjian tahun 1705 dengan pasal tambahan di bawah ini VOC berhak menentukan harga kayu jati yang ditebang dari tanah Mataram VOC berhak menentukan harga jual kapas bahan makanan dan harga bangunan 3 Susuhunan diwajibkan untuk mengeluarkan perintah penebangan seluruh tanaman komersial berupa kopi dan lada di seluruh tanah Mataram Pasal 1 VOC memiliki hak menentukan harga kayu jati yang ditebang di tanah Mataram Dengan adanya pasal ini VOC tentunya akan menentukan harga kayu jati serendah mungkin sehingga mendapatkan keuntungan yang besar Pasal 2 VOC memiliki hak menentukan harga jual kapas bahan makanan dan harga bahan bangunan Dengan penentuan harga oleh VOC maka VOC akan menjual barang dagangannya dengan harga yang mahal untuk mendapatkan keuntungan yang besar Pasal 3 Susuhunan diwajibkan untuk mengeluarkan perintah penebangan seluruh tanaman komersial berupa kopi dan lada di seluruh tanah Mataram Dengan penebangan pohon kopi dan lada di Mataram maka tidak ada lagi pohon kopi dan lada di Mataram yang dimiliki masyarakat sehingga Belanda memonopoli perdagangan kopi dan lada di Tanah Jawa dan pasukan kopi dan lada di pasaran yang semakin sedikit membuat harga kopi dan lada semakin mahal Perjanjian tahun 1646 1677 1705 1733 antara VOC dan Kerajaan Mataram Runtungnya Kekuasaan Kerajaan Mataram Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengatuan bagi yang menonton video ini Sampai jumpa lagi di video berikutnya Terima kasih Terima kasih